Salli wa salim wa barik alaih wa alaih Saluhu ala nabi Muhammad Jadi Jangan pernah kita Menganggap bahwa ketika kita Berkohesidah begini, ini sia-sia Jangan pernah menganggap Seperti itu, karena Banyak orang Umatnya kajim nabi itu Banyak umatnya kajim nabi itu Berlomba-lomba Untuk mencari Perhatiannya kajim nabi Itu dengan bersulawat Atau berkohesidah seperti ini Sebagai contoh kalian Seandainya kalian cinta dengan seseorang Kalian akan Bersenandung untuk orang itu terus Supaya apa? Supaya orang itu Senang terhadap kalian Supaya perhatian orang itu tertuju Pada kalian Jadi ketika seseorang itu Berkohesidah atau bersulawat Seperti ini berkohesidah Itu Akan mengundang perhatian kajim nabi Perhatian kajim nabi itu Akan tertuju pada kita Ketika kita bersulawat Atau berkohesidah seperti ini Jadi Suatu saat Kajim nabi S.A.W Dalam suatu kisah Itu duduk Bersama para sahabat Tapi kajim nabi itu Wajahnya seperti Menunggu sesuatu Sesuatu yang Nunjauh disana Lalu sahabat bertanya Ya Rasulullah Apa yang sedang kau lakukan? Kajim nabi mengatakan Aku sedang menunggu sesuatu Aku sedang menanti Kata nabi Apa yang kau nanti ya Rasul? Apa yang kau tunggu ya Rasulullah? Lalu kajim nabi Menjawab Aku sedang menunggu kekasihku Kata nabi Lalu sahabat bertanya Bukankah kami ini Kekasihmu ya Rasulullah? Nabi mengatakan Bukan Kalian ini sahabatku Lalu siapa mereka Kekasihmu ya Rasulullah? Nabi mengatakan Orang yang hidup setelah kalian Mereka umatku Mereka belum pernah bertemu denganku Mereka tidak pernah melihatku Tapi mereka mencintaiku Mereka percaya kepadaku Makanya Sena Umar Itu Relah semua Amalannya Pahalanya Selama nabuknya itu Diambil Apa Diganti Bagaimana supaya Umar ini bisa hidup Jadi umatnya Kajim nabi di akhir zaman Kata-kata Tapi eh Umar Masamu Itu berbeda dengan masa mereka Sena Umar Ya Rasulullah Aku rela Memberikan semua Amalanku Aku rela Bukan memberikan semuanya Asalkan Aku dihidupkan di akhir zaman Untuk menjadi umatmu Termasuk Umatmu Akhir zaman itu Ya Rasulullah Kata Rasulullah Eh bukan umat Masamu dengan mereka Berbeda Jadi Kajim nabi Sallallahu alaihi wa sallam Artinya Di Alam kuburnya Itu melihat umatnya Lalu menunggu umatnya Lalu bagaimana Cara kita Untuk mendatangi Kajim nabi Sallallahu alaihi wa sallam Secara Secara Fisik Dan secara Spiritual Memang Kita bisa Mengunjungi Makomnya Kajim nabi Di Madinah Tapi Hubungan Spiritual Jauh lebih penting Daripada hubungan Fisik Artinya Bahwa ketika Kalian Di tempat-tempat Kalian Kalian berselawat Pada Kajim nabi Artinya Kalian telah Mengunjungi Kajim nabi Ketika Kalian Berkossoid Berkosidah Kalian telah Mengunjungi Kajim nabi Sallallahu alaihi wa sallam Secara Spiritual Itulah Kenapa Kajim nabi Mengatakan Aku Menunggu Maksudnya Itu apa Aku Menunggu Siapa Yang Mau Datang Kesini Ketika Kita Berselawat Seperti Ini Kita Berkossoid Artinya Kita Datang Kesana Begitu Ketika Kita Hidup Di Dunia Ini Terus Menerus Mendatangi Kajim nabi Atau Berselawat Kira-kira Ketika Nanti Kita Meninggal Dunia Kita Akan Berada Dimana Tentu Ketika Kita Meninggal Dunia Kajim nabi Sallallahu alaihi wa sallam Akan Mendatangi Kita Kita Akan Dibawa Kajim nabi Sallallahu alaihi wa sallam Di tempat Beliau Di tempat Dimana Beliau Menempatkan Orang-orang Mencintai Beliau Orang-orang Yang Berkosidah Terhadap Beliau Orang-orang Berselawat Pada Beliau Sallallahu alaihi wa sallam Lalu Dimanakah Tempat Itu Masalah Kita Akan Bicarakan Hal ini Di lain Waktu Sallu'ala Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma Salli'ala Muhammad Ya Rabbi Salli'u Laihi Wa Sallim Allahumma Salli'u Lai Muhammad Ya Rabbi Salli'u Sallim Allahumma Salli'u Lai Muhammad Ya Rabbi Salli'u Lai Wa Sallim Allahumma Salli'u Lai Muhammad Ya Rabbi Salli'u Lai Wa Sallim In Bila Zurtum Mima Raja Tum Ya Aqram Al-Khad Ima Na Kuluh An Bila Zurtum Mima Raja Tum Yag Al-Khalq Ma Nakhulu Kuluh Raja Na Kuluh Kaili'u Wa Islam Al-Fa Hwa Al-Asul Kuluh Raja Na Kuluh Alhamdulillah 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 Alhamdulillah